Makan-makan sendiri, cuci baju sendiri, nonton konser sendiri, traveling pun sendiri. Eh sebentar, ini lagu apa kisah kalian guys? Yang kemana-mana sendiri gak usah sedih, tak perlu bermuram durca. Mimin tau kok, lo berkedok mandiri, padahal emang gak ada yang nemenin kan? Cuaks, bercanda guys. By the way, sejujurnya Mimin kagum loh, sama lo yang pada bisa jalan sendiri, emang gak takut ya? Gak bingung gitu di jalan, gak ada yang ngajak ngobrol, gak rempong keliling-keliling sendirian? 100% kagum deh, Mimin aja rute jonggol cengkareng udah kalah ngkabut sendirian. Oh iya, buat para solo traveler, selain siapin mental dan fisik yang harus dijamin fit, sebelum lo holiday sendiri, perlengkapan yang lo bawa juga jangan sampai kurang ya guys. Karena gak akan ada yang nolongin lo selain diri lo sendiri. Buat ngingetin aja, Mimin kasih nih produk pilihan yang bisa lo siapin di musim liburan ini sebelum lo memutuskan pergi seorang diri. Di produk pilihan edisi perlengkapan perang buat solo travel. Yang pertama, travel kit dan juga APD. Buat para solo traveler, wajib bawa sebuah travel kit yang berisi alat-alat toiletris, perfume, dan sunscreen, serta bumbu-bumbu badan lo yang disiapin dalam tempat khusus. Dan sebaiknya waterproof, supaya kalaupun perjalanan lo gerasa gerusu, gak akan numpahin baju-baju lo. Travel kit yang berisi perlengkapan pribadi ini, mesti dibawa meskipun lo nginep di hotel atau penginapan yang udah nyiapin sebagian besar kebutuhan mandi. Karena gak semua fasilitas itu care sama badan lo. Makanya, kepake atau enggak, bawa aja dulu deh. Selain itu, di dalam travel kit lo siapin APD. Nah, APD disini, untuk para woman traveler, ini bakalan kepake banget loh untuk melindungi diri, entah itu seperti pentungan atau alat-alat lainnya yang bisa melindungi lo dan pastinya cukup untuk dimasukkan ke dalam travel kit. Yang kedua, neck pillow. Yang ini sih sebenarnya terserah lo. Cuman, kalau untuk yang perjalanan agak sedikit jauh dengan waktu di dalam transportasi yang agak panjang, Mimin saranin bawa aja deh bantal leher atau neck pillow ini. Soalnya, gak ada bahu untuk bersandar guys. Bantal leher ngebantu banget biar urat-urat leher lo gak kaku karena kelamaan duduk. Selain itu, ngebantu lo bisa lebih relax supaya tidur tetap nyaman dan juga berkualitas meskipun lagi dalam perjalanan. Ingat, lo itu pergi sendirian. Kalau salah urat, siapa yang nolongin coba? Untuk penggunaan saat berkendara, disarankan menggunakan bantal leher dengan material memory foam, gel, atau plush fabric untuk memberikan kenyamanan yang lebih. Penggunaan bantal leher dalam jangka panjang dapat membantu menjaga kualitas tidur dan mencegah terjadinya nyeri pada leher dan tulang belakang. Asik, lo jadi tetap bisa all out waktu sampai ke tempat tujuan lo. Yang ketiga, powerbank versi pocket. Nah, yang gak boleh enggak adalah powerbank. Buat para solo traveler, lo tetap harus memastikan handphone lo bisa dipake karena satu-satunya temen lo yang bernyawa adalah handphone di genggaman lo sendiri. Siapin pocket powerbank iPower Go Mini 3, 10.000 mAh, bentuknya yang minimalis, bisa banget ditaruh di saku atau ditenteng aja. Kapasitasnya juga lumayan gede loh, yakni 10.000 mAh bisa dipake sampe 2x full charge. Yang terakhir, tas yang nyaman dan juga pastinya keren. Nyaman itu harus, keren itu ya wajib lah. Begitulah yang harus kita junjung tinggi guys. Apalagi buat traveler yang doyan ngonten. Mimin saranin bawa aja cozy style backpack slim metro canvas. Ini adalah tas khusus para backpackeran yang sangat-sangat keren deh menurut Mimin. Terbuat dari premium saddle leather, kevlar fabric, dan microfiber lining. Desainnya agronomis dan juga slim. Resletingnya kokoh, jadi barang-barang yang ada di dalam tas lo aman terjaga. Tas yang gak begitu besar, tapi kapasitasnya lumayan banget nih. Bahkan bisa diisi dengan Macbook yang berukuran 16 inch. Nah yang begini nih, pas banget buat para solo traveler yang gak mau ribet gendong tas gede-gede. Itu dia produk pilihan rekomendasi Mimin yang harus banget kalian bawa saat solo traveling. Buat kalian yang juga baru mau nyoba, jangan takut selama udah nyiapin semuanya ya. Paling bingung dikit, gak apa-apa lah ya. Biar kayak Mimin. Oke guys, coba tulis deh di bawah. Apalagi kira-kira yang wajib di bawah untuk para solo traveler versi kalian.